Arsenal terancam gagal juara setelah dibabat habis Manchester City dengan skor 4-1. Kekalahan ini meneruskan tren negatif Arsenal dengan gak pernah menang dalam 4 pertandingan secara berturut-turut. Padahal sebelumnya, Mikel Arteta sudah sangat yakin jika squad The Gunners mampu mengangkat gelar Premier League musim ini. Cetagul coba merangkum kronologi lengkap kehancuran Arsenal sebagai berikut. PEMBELIAN BRILLIAN Arsenal menjadi salah satu klub yang paling aktif di bursa transfer musim panas kemarin. Saat itu, squad The Gunners mendatangkan beberapa pemain beken ke Emirates Stadium. Mulai dari Gabriel Jesus seharga 52 juta euro, Fabio Vieira seharga 35 juta euro, Oleksandr Zinchenko seharga 25 juta euro, sampai dengan Matt Turner dengan harga 6,3 juta euro. Gak disangka-sangka para pemain itu langsung nyetel di bawah asuhan Mikel Arteta. Terutama Gabriel Jesus yang mampu mencetak 7 gol dari 5 pertandingan di pramusim yang lalu. Salah satunya dengan mampu mencetak 2 gol di laga menghadapi Nürnberg. Berikutnya, Jesus juga mampu mencetak hat-trick di laga final Tiala Emirates menghadapi Sevilla. Gak heran kalau Mikel Arteta memberikan pujian khusus kepada pemain asal Brazil tersebut. Pemain Spanyol ini menyebut kalau Jesus sebagai salah satu penyerang yang paling tajam. Mikel Arteta menambahkan jika Jesus merupakan pemain yang sangat dinamis dan punya kemistri yang sangat baik. Gak heran kalau Arteta sangat yakin kalau Jesus bakal tampil gacor di Liga Inggris musim ini. Dengan rentetan hasil positif yang diraih membuat Mikel Arteta cukup percaya diri. Ex-asisten dari Pep Guardiola ini pun sangat yakin jika Arsenal merupakan klub penantang juara di musim ini. Dikutip dari situs resmi klub, Arteta mengatakan jika Arsenal bakal bisa menduduki puncak klasemen Premier League. Meskipun begitu dia meminta para pemainnya untuk tetap berhati-hati. Pasalnya Arteta menilai banyak klub yang melakukan perombakan secara besar-besaran. Meskipun begitu Arteta mampu membuktikan omongannya tersebut di awal musim yang lalu. Saat itu Arsenal mampu menyapu bersih lima pertandingan dengan kemenangan sempurna. Sayangnya di bulan September mereka sempat diperdaya oleh Manchester United dengan skor 3-1. Sejak kekalahan itu The Gunners pun bisa bangkit dan kembali ke jalur kemenangan. Hasilnya Arsenal pun mampu menduduki puncak klasemen Premier League selama beberapa bulan. Namun performa mereka sempat mengalami pasang surut dengan mampu disalip oleh Manchester City. Hebatnya Arteta kembali membawa Arsenal bangkit dan menjauh dari kejaran The Citizen. Awal Kehancuran Arsenal Meskipun begitu para pemain anjar Arsenal gagal tampil konsisten. Performa mereka pun mengalami penurunan drastis terutama saat bermain di ajang Europa League musim ini. Mereka pun gagal membawa The Gunners lolos ke babak perempat final setelah takluk atas Sporting Lisbon. Pada laga tersebut Arsenal dipastikan tersingkir lewat drama adu penalti. Kekalahan itu membuat Mikel Arteta kecewa dan menyesalkan kalau pertandingan itu berakhir dengan skor imbang. Padahal menurut Arteta Arsenal bisa saja memenangkan pertandingan dan lolos ke partai perempat final. Setelah hasil buruk itu Arteta pun mengalihkan fokusnya ke Premier League. Pemain kelahiran San Sebastian ini meminta anak asuhnya untuk gak terpengaruh dengan hal tersebut. Dia menambahkan jika para pemain harus tetap fokus dan konsisten di kompetisi domestik. Omongan Arteta itu mampu didengarkan dengan baik oleh para pemain Arsenal. Pasalnya mereka berhasil menang saat pertandingan menghadapi Crystal Palace dan juga Leeds United. Sayangnya setelah itu skuad Meriam London mendapatkan hasil yang kurang konsisten. Pasalnya dalam tiga laga terakhir skuad The Gunners gagal meraih kemenangan. Pertama mereka harus ditahan imbang Liverpool dua sama saat bermain di Anfield. Kemudian Arsenal juga gagal menang saat berhadapan dengan West Ham United dan juga Southampton. Beberapa hasil buruk itu membuat Mikel Arteta mencoba untuk menenangkan skuadnya. Dia meminta para pemain untuk gak terpengaruh dengan Manchester City. Sisi lain Arteta merasa sangat kehilangan dengan absennya William Saliba dan juga Takehiro Tomiyasu. Pelatih 41 tahun itu menyebut keduanya merupakan pemain kunci di lini pertahanan. Hal itu juga dibuktikan dengan statistik yang diraih saat Saliba bermain. Saat itu Arsenal mampu mencatatkan 78 persen kemenangan. Berbeda jauh saat Arsenal bermain tanpa kehadiran Saliba. Saat itu Arsenal cuma bisa mencatatkan 40 persen kemenangan saja. Terancam di tikung Manchester City Setelah hasil yang kurang maksimal dalam beberapa pertandingan, Arsenal harus dihadapkan dengan lawan yang cukup berat. Mereka pun menghadapi Manchester City yang dalam beberapa laga tampil gak terkalahkan. Seperti diketahui, squad The Gunner sendiri punya catatan buruk saat berhadapan dengan Manchester City. Meskipun dihantui oleh rekor yang buruk, tapi Arteta masih yakin kalau Arsenal masih punya peluang untuk juara. Bahkan mantan pemain Everton ini punya keyakinan Arsenal juara 100 persen. Sayangnya saat pertandingan berlangsung, squad The Gunners justru dibantai 4-1. Di laga itu, Arsenal gak mampu menghentikan kedikdayaan Kevin De Bruyne yang berhasil mengemas 2 gol. Kemudian 2 gol lainnya dicetak lewat John Stones dan juga Erling Haaland. Dengan hasil ini, Aaron Ramsdale dan kawan-kawan terancam tergusur dari puncak kelas semen. Sebab saat ini mereka cuma unggul 2 poin saja dari squad The Gunners. Apalagi saat ini pasukan Mikel Arteta sudah bermain sebanyak 33 kali. Berbanding terbalik dengan Manchester City yang masih punya tabungan 2 laga. Selain itu, Arsenal masih harus menghadapi tim papan atas yang lainnya. Yakni menghadapi Newcastle United pada pertandingan pekan ke-35 Premier League. Berbeda jauh dengan Manchester City yang 7 laga sisanya hanya menghadapi tim-tim papan bawah. Jika melihat dari hasil tersebut, peluang Arsenal untuk menjadi juara terbilang cukup kecil. Squad The Gunners diharapkan bisa menyampu bersih seluruh laga dengan kemenangan. Namun hal itu juga harus dibarengi dengan catatan Manchester City yang harus kalah minimal 2 kali. Di olok-olok gak bakal bisa juara. Selain itu, Arsenal juga diprediksi seperti gajah yang duduk di ranting pohon. Salah satu komentar itu datang dari legenda Manchester United yakni Gary Neville. Neville bahkan gak yakin jika Arsenal bisa mengangkat trofi juara di musim ini. Sebaliknya, dia menilai kalau Manchester City lebih siap untuk bisa keluar sebagai juaranya. Saking gak yakinnya, Neville mengatakan kalau squad Meriam London akan finish di peringkat ketiga saja. Pasalnya, dia menilai kalau posisi kedua akan ditempati oleh Manchester United. Sementara itu, ucapan yang sama juga keluar dari mulut Roy Keane. Mantan pemain Manchester United ini mengakui kalau squad muda Arsenal masih belum mampu untuk menjuarai Liga Inggris. Di sisi lain, Mikel Arteta juga mengaku sangat kecewa usai di bantai Manchester City. Dia mengakui kalau kualitas squadnya saat ini masih kalah jauh dengan squad The Citizen. Itulah ulasan kronologi lengkap kehancuran Arsenal. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu masih yakin kalau Arsenal bisa juara di akhir musim? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.